Intro Kejadian Durrohim Usia 23 tahun warga desa Woro Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Yang meninggal dunia di pinggir jalan desa Kebonagung Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Akhirnya disimpulkan Karena kecelakaan terlindas damtrek Akibat unsur kelalean Bukan karena tindak penganiayaan atau kekerasan Paman korban Supardi Hari Senin 19 April 2021 Mengaku sudah menerima Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Dari Polres Tuban, Jawa Timur Yang menangani kasus tersebut Dalam surat itu dicantumkan Bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara Hasilnya, korban Durrohim Yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu Terlindas damtrek Polisi juga sudah menetapkan seorang tersangka Yakni sopir damtrek berinisial AW 31 tahun warga Kabupaten Rembang Posisi truk AW Parkir berdampingan dengan truk yang dinaiki korban Saat menjalankan kedaraan Sang sopir AW tidak mengetahui kalau korban sedang istirahat di bawah trek Atas hasil itu Supardi menyatakan tidak terima Keponakannya Durrohim disimpulkan meninggal dunia karena terlindas trek Ia beralasan kalau melihat kondisi luka korban yang janggal Pianya menduga kuat ada unsur penganiayaan Ya sangat kecewa pak Tidak sesuai dengan fakta yang saya lihat sendiri Pecahnya kepala itu bukan karena terlindas ban Saya yakin betul itu Kalau memang ada yang masih tidak percaya kalau itu tidak terlindas ban Ya saya berani taruhan itu Siapa yang berani di kepalanya dilindas dulu Kembalikan kasus laka Disitulah kami kecewa Sudah dilaksanakan otopsi Hasilnya dikembalikan lagi ke kasus laka Saya tidak terima pak Sebagaimana kami beritakan sebelumnya Makam Durrohim di pemakaman umum desa Woro kecamatan Kragan Sempat dibongkar oleh tim otopsi pada bulan Februari lalu Untuk memeriksa kondisi jasad korban Saat otopsi berlangsung Kala itu sudah setengah tahun lebih dari perisiwa Durrohim meninggal dunia Almarhum meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki Yang kini berjuang hidup Setelah tulang punggung keluarga berpulang Untuk selama-lamanya Setelah tulang punggung keluarga berpulang